Intro Bimbingan teknis laporan dana kampanye dan pemilu yang dilaksanakan pada tinggal September di Ballroom BWP Hotel diikuti 34 perwakilan KPU dari setiap provinsi di Indonesia. Bimtek ini diselenggarakan selama 3 hari mulai dari tanggal 3 hingga 5 September dengan materi pembahasan dana kampanye yang tertulis di undang-undang bahwa setiap calon partai politik maupun pasangan calon politik harus memberitahu pihak KPU tentang dana kampanye dan pemilu. Ketua KPU Kepri mengucapkan terima kasih kepada KPU RI karena telah mempercayakan KPU Kepri sebagai tuan rumah dalam acara Bimtek tersebut. Kami merasa sangat bahagia juga, berasa berterima kasih karena diberikan kepercayaan kepada KPU RI sebagai tempat acara dilaksanakan Bimtek kampanye kali ini. Dan semoga nanti ke depannya untuk kegiatan-kegiatan lain KPU Kepri bisa masih diberikan kepercayaan itu. Hasim Komisioner KPU RI menjelaskan bahwa pembahasan Bimtek kali ini berkaitan dengan dana kampanye dan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun depan dalam undang-undang seluruh peserta pemilu yaitu partai politik, pasangan calon dan caleg DPD wajib melaporkan dana kampanye kepada KPU Pusat sesuai dengan tingkatnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.